Apakah anda punya target bisa sedekah sebulannya mungkin 10 juta atau mungkin 100 juta atau bahkan 1 miliar rupiah Atau mungkin bukan 10 miliar rupiah gitu ya Kalau anda punya target sedekah banyak segede itu, monggo tonton sama beres semoga menjadi pelajaran ya Oke teman-teman semua, jadi banyak pertanyaan yang masuk terutama pada hal sedekah Jadi ngomongin sedekah ini memang sangat-sangat sensitif ya Ada orang yang mengatakan bahwa ketika kita bersedekah terang-terangan khawatir nanti jadi sum'ah ataupun ria ataupun lain-lain gitu ya Tapi kalau misalkan kita tidak bagi kan tidak diedukasi juga sayang banget kalau misalkan nanti teman-teman punya salah pemikiran Sebenernya mau sedekah, mau terang-terangan, mau diam-diam, sungguh-sungguh silahkan Yang nggak boleh itu terang-terangan nggak sedekah, diam-diam nggak sedekah, jadi komen mulu Poin yang saya sampaikan di video kali ini bukan tentang sedekahnya Tapi bagaimana anda punya target sedekah Saya sering bilang ke teman-teman workshop saya, ke alumni saya bahwa menargetkan bisnis, menargetkan omset itu biasa Maksud saya target 1 miliar sebulan, atau 10 miliar setahun, atau 10 miliar sebulan Itu biasa Justru yang luar biasa adalah ketika anda mulai menargetkan angka sedekahnya Kenapa luar biasa? Karena ini mainnya ranah-ranah teknis, ranah spirituality Semakin kita fokus membantu orang lain, semakin Allah bakal bantu kita Itu prinsipnya, itu yang saya yakin nih Kalau kita hanya sedang menargetkan omset, kita hanya fokus mengikirkan diri sendiri saja, itu mindsetnya Tapi kalau kita menargetkan sedekah, kita pengen nolong orang lain gitu loh Maka tugas kita adalah bagaimana cara sedekahnya supaya banyak Nah muncul pertanyaan gimana supaya sedekah banyak Sebelum ngomongin gimana caranya, anda harus tahu hitung-hitungannya Ingat, saya akan ulang dari ujung nih, akan mulai dari ujung nih ya Perhatikan baik-baik Rumusnya penting, ini harus anda pahami Ngomongin omset, omset datang dari mana? Ayo, kita belajar lagi ilmu-ilmu bisnis gitu ya Omset datang dari prospek dikali presentasi closing Prospek dikali presentasi closing sama dengan buyer Prospek adalah tentang seberapa banyak orang yang datang ke produk anda, ke toko anda, ke website anda, ke chat anda Presentasi closing adalah berapa banyak yang mereka dikonversi Jadi bayar pembeli, jumlah bayar kelihatan Jumlah bayar dikali average sales dikali repeat order sama dengan omset Itulah omset Jadi omset adalah hasil Kalau anda omsetnya pengen naik, maka tugas anda sebenarnya bukan fokus pada omsetnya sekali lagi Tapi fokus pada apanya? Satu prospeknya Dua closingnya, presentasi closingnya Tiga average salesnya Empat repeat ordernya, baru jadi omset Itu omset, ingat Sedekah bukan dari omset Itu dari income sebisa mungkin Jangan jadi dari omset Supaya aman ini nanti malaikat menyatetnya amalan sama nih Amalannya harus personal Nah maka dari omset kita harus konversi dulu dari jadi net profit Ya maka kita lihat rumusnya, ayo masih ingat rumusnya? Nah yang bingung kan? Nah lihat nih contekannya ya Omset dikurangi HPP sama dengan gross profit alias profit kotor Profit kotor, gross profit dikurangi expenses sama dengan net profit Bisa dipahami? Sama dengan net profit Nah net profit bukan income Eits ingat Kalau anda katakanlah sekarang berbisnis bareng partner anda berdua Katakanlah sekarang bareng partner anda berdua Saham anda misalkan 40% Teman bisnis anda 60% Berarti pada saat ingin dibagi anda akan ada kesepakatan di perusahaan Mana berapa persen yang kita jadikan return earning Nah ini bahasan-bahasan keuangan anda harus paham Katakanlah sudah dipotong return earning Ada total nominal yang net profit banget tuh after pajak dan segala macem Oke ketemu di angkanya sekian puluh juta atau sekian ratus juta misalkan Anda putuskan pembagiannya misalkan per enam bulan, tiga bulan atau mungkin setiap bulan Bebas Katakanlah kita anggap gampang setiap bulan misalkan Walaupun jarang ada yang setiap bulan gitu ya Ya tapi kalau ada ya gapapa setiap bulan misalkan Nah Katakanlah anda punya saham 40% Berarti anda dapat dari total 100 juta anda 40% Berarti dapat 40 juta Ya dapat Katakanlah berarti jadi income anda 40 juta Income Ini baru income Kita ingat tadi menargetkan angka sedekah Sedekah Oke dari income ingat ada budget macem-macem Presentasenya Ya budget untuk living Kehidupan Untuk saving Tabungan Untuk investing Investasi Untuk giving Sedekah Sedekah Ada empat Setidaknya kalau saya ada empat Ya living Saving Investing Dan juga giving Kalau Usman Ben Affan Itu menjadi tiga Dinikmatin Dinikmatin Namanya di dalamnya bergabungan antara saving dan living Di investasiin Di bisnis Dan setelah lagi di giving Hampir sama gitu ya Nah Karena saya pun pada dasarnya melihat beliau gitu ya Pada saat titik itu Anda akan memproporsikan Angka presentasinya nih Jadi anda dapat income berapa? 40% Kalau pakai caranya Usman Berarti kan 1 per 3, 1 per 3, 1 per 3 kan Berarti 1 per 3 nya berapa tuh? Dari 40 juta Berarti dijadikan untuk kehidupan Berarti berapa kalau misalkan 40 juta? Kalkulator 40 juta misalkan 1 bagi 3 Dikali 40 juta Nah berarti 13 juta 300 nya Itu dijadikan untuk kehidupan Ya 13 juta 300 nya dipakai untuk bisnis lagi Diputerin lagi Entah bisnis yang lama tuh Misalkan katakanlah yang baru 13 juta sisanya adalah disedekahin Nah artinya Dari tadi net profit 40 juta itu Hasil dari anda bagi hasil sama partner anda Anda bisa leluasa bersedekah 13 juta 300 Kebayang Itu kalau pola mekanismenya adalah 1 per 3, 1 per 3, 1 per 3 Nah nanti bebas nih gayanya Anda mau main 1 per 3 Atau pakai presentasi Misalkan kalau saya punya presentasi Kalau income sampai sekian Giving nya di angka 20% Kalau misalkan sekian 10% Kalau sekian 5% Makin gede income Maka living akan makin kecil Pasukan akal Poinnya adalah Dalam mengelola keuangan Anda jangan sampai tergoda Untuk menaikkan gaya hidup Nah makanya dinikmat Kalau tadi kan dinikmatin Masih ikut naik Kalau 1 per 3 kan Nah kalau saya Gayanya adalah Kadang dinikmatin Gaya ikut naik Misalkan kita dapat income 1M gitu ya Saya bukan berarti kalau 1 per 3 Dari 1 miliar berapa Katanya 300 juta gitu ya Nah kehidupan saya Gak gitu langsung ikutin 300 juta Ya beli Celana, baju Ya segitu-gitu doang aja Nah biasanya Ada range income tuh Kalau misalkan sekian sampai sekian Maka saya sekian Ini misalkan nanti tonton Video saya tentang Extreme Financial Planning Yang Ladewe Kaprioga Udah pernah saya bahas di Youtube juga gitu ya Nah artinya Sekarang Kalau anda pengen sedekah 10 juta 100 juta 1 miliar Maka gimana caranya anda Post-post tadi Silahkan anda mainkan Ini maka anda naiknya Masing-masing 2 kali lipat Saya pernah bikin tulisan Di Facebook Dan juga di Instagram Saya bilang ke teman-teman Yang ada di follower Misalkan Prospek anda 4.000 orang Closingnya 30% Jadi 1.200 orang Dikali 1.290 ribu Average searchnya Dikali 1 kali repeat order Omsetnya 150 juta Dengan rumus begini 150 juta omset Gross profit marginnya Ada 25% Maka gross profitnya Jadinya adalah 37.500.000 Dikali net profit 30% Jadi 11.290 ribu Sahamnya katakanlah 20% Jadi 2.500.000 2.290 ribu Givingnya 25% Dia berani Dan akhirnya Untuk sedekah Dia bisa infak Tiap bulan 562.500 Kalau tadi Step by step Yang tadi Satu sampai delapan Itu bisa Dioptimasi 2 kali lipat Kita percaya Jadi Prospect jadi 8.000 Closing jadi 60% Bayar jadi 4.800 Everage search jadi 250 ribu Gitu kan Kali 2 Jadinya adalah 2 juta Sorry Omset 2.4 miliar Marginnya 50% Cari Gimana cara negosiasi Supaya jadi gede 1.24 M Gross profit Net profitnya jadi 20 juta Bagi hasilnya Bisa jadi 228 juta Dan infaknya Jadi 144 juta Setiap bulan Bayangin Dari 1 bis Bisnis Seandainya ada punya 10 bisnis Tetap 4 miliar setiap bulan Dan itu sangat-sangat masuk akal Pertanyaan muncul Gimana cara Ningkatin optimasi semuanya Di postingan Instagram saya Pernah saya posting disitu Bisa anda tengok nanti Dan bisa lihat juga disini Nomor satu adalah Belajarlah ilmu digital marketing Untuk naikin prospek Kedua Belajarlah ilmu selling Untuk naikin closing Ketiga Belajarlah ilmu persuasi Untuk naikin average sales Keempat Belajarlah ilmu branding Untuk naikin event order Kelima Belajarlah ilmu negosiasi Untuk nurunin HPP Kenam Belajarlah ilmu management Untuk naikin profit Ketujuh Belajarlah ilmu bisnis Jadi ya Untuk bisa Ngomongin tentang bagi hasil Bisa punya bargaining position Gitu ya Belajarlah ilmu akidah Untuk membesar presentasi Giving anda Dan nomor sembilan Terakhir adalah Belajarlah ilmu super team Untuk melakukan diversifikasi bisnis Clear? Sangat jelas Sangat rinci Jadi itu adalah Cara strategi kita Untuk bisa Sedekah banyak Jadi tetep sedekah juga Kudu punya planning gitu loh Jangan cuma sekedar Saya pengen ngasih sekian Kalau udah dapat Belum tentu juga disedekahin Iyalah dia mau enak Duitnya banyak Nanti bisa sedekah banyak Gue juga kalau duitnya banyak Nanti bisa sedekah banyak Belum tentu saudara-saudara Dalam Al-Quran surat Taubah 75 Ayat 77 Saya akan buka dulu nih Disitu ada ayat berbunyi 75 77 Bagaimana ada orang-orang Yang dia tuh Dulunya tuh pengen banget Pengen jadi kaya Supaya bersedekah banyak Tapi nyatanya tidak 75 ya Dan diantara mereka Ada orang yang telah Berjanji kepada Allah Sesungguhnya Jika Allah memberikan Sebagian dari korunianya Kepada kami Niscaya kami akan bersedekah Dan niscaya kami akan Menjadi orang yang soleh Konon katanya begitu 76 Ketika Allah memberikan kepada Mereka sebagian dari Karunianya Mereka menjadi kikir Dan berpaling Selalu menantang kepada Kebenaran Ayolah udah dikasih Ya kikir 77 Setuju Maka Allah menanamkan Kemunafikan dalam Hati mereka Sampai pada waktu Mereka menemuinya Karena mereka telah Mengingkari janji Yang telah mereka Ingkarkan kepadanya Karena mereka selalu Berdustak Poinnya apa berarti Semuanya semua Bukan kaya Yang membuat kita bersedekah Justru kita bersedekah Insya Allah Allah Akan jadi kaya Walaupun tujuan sedekah Bukan mereka kaya Tapi efek samping Salah satunya adalah Bisa membuat kita menjadi Kaya Semoga bisa dipahami Paham? Kalau anda merasa Ini video mencerahkan Silahkan bagikan ke teman-teman yang lain Sama muslim dan lain-lain juga Semoga ini Mesti menjadi Meset baru buat teman-teman yang lainnya Terima kasih Semoga anda semua yang nonton video ini Yang share video ini Bisa bersedekah Setiap bulannya Lebih baik Lebih baik Terima kasih Sampai jumpa di video yang lain Jangan lupa subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya